Shalom, selamat pagi kepada sahabat Fisdak dimanapun Anda berada. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan renungan pagi ini, mari kita berdoa bersama. Bapak kami yang ada di dalam kegajian surga, di pagi sahabat yang indah ini kami berterima kasih oleh sebab berkat dan kasih kemuran Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing yang kami rasakan sampai pada saat ini. Di pagi sahabat yang indah ini sebelum kami akan memulai akan hari sahabat ini, sebelum kami beribadah di gereja sebentar, di pagi ini kami mau memulai hari kami ini dengan mempelajari akan firman Tuhan melalui renungan pagi. Biarlah firman ini dapat menolong kami, dapat mengingatkan kami akan betapa besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan masing-masing. Pimpin akan hari ini dan acara kami di hari sahabat yang indah ini. Dan biarlah roh kudus dapat menolong kami dan menuntun kehidupan kami lebih setia dan lebih dekat kepada Tuhan. hingga di hari barangata. Di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini hari sahabat tanggal 28 Agustus tahun 2021. Judulnya adalah kita memikul salib dan mengikut Kristus. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Yohanes 10 ayat 27. Saudara-saudaraku yang kekasih sungguh indah mengetahui bahwa kita memiliki sahabat yang setia. Dia yang akan memberikan kepada kita karakter yang mulia dan tinggi. Yang akan melayangkan kita bergaul dengan para malaikat di Istana Sorda. Penjagaannya adalah atas semua anak-anaknya. Mereka memiliki kedamaian yang tidak bisa diberikan atau diambil oleh dunia. Kehilangan harta duniawi tidak membuat mereka putus asa atau tunawisma. Kristus melihat dunia penuh dengan kegiatan dalam mencari harta duniawi. Dia melihat banyak orang dengan bersemangat mencoba satu hal pertama. Dan kemudian yang lain dalam upaya mereka untuk mendapatkan harta duniawi yang didambakan. Yang menurut mereka akan memuaskan keserakahan mereka yang egois. Sementara dalam pengajaran mereka yang bersemangat. Mereka melewati begitu saja satu-satunya jalan yang mengarahkan mereka ke kekayaan sejati. Sebagai seorang yang memiliki otoritas. Kristus berbicara kepada orang-orang seperti itu. Mengundang mereka untuk mengikutinya. Dia menawarkan untuk membimbing mereka menuju kekayaan abadi yang tahan selama-lamanya. Dia mengarahkan mereka ke jalan sempit. Penyangkalan diri dan pengorbanan. Mereka yang maju terus di jalan ini. Mengatasi setiap rintangan akan mencapai tanah kemuliaan. Dalam mengangkat salib mereka menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dan mereka pada akhirnya akan mendapatkan harta yang tidak dapat binasa. Saudara-saudaraku yang kekasih. Banyak orang berpikir untuk menemukan keamanan dalam kekayaan dunia ini. Tetapi Kristus berusaha untuk menghapus dari mata mereka debu yang menghalangi penglihatan. Dan dengan demikian memungkinkan mereka untuk memandang kemuliaan kekal yang jauh melebihi segala-galanya. Mereka keliru mengangankan kekayaan dan telah kehilangan pandangan akan kemuliaan dunia yang kekal. Kristus memanggil mereka untuk memperluas pandangan mereka melampaui masa kini dan menambahkan kekekalan pada pandangan mereka. Kita harus mengangkat salib dan mengikuti jejak Kristus. Mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa ketika mereka melakukan ini salib mengangkat mereka memberi mereka kesabaran dan keberanian. Dan mengarahkan mereka kepada anak domba alam yang menghapus dosa-dosa dunia. Demikianlah firman Tuhan yang kita baru saja dengarkan tadi. Salam kami dari Fisdat Media Ministry. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.